Adil-adil ini bisa berjuang, menang di kejuaraan-kejuaraan di tengah-tengah, 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 tengah-tengah. Jawa Timur ini adalah ladang syukur bagi tumbuh berkembangnya adil-adil tanah semedia. Pak, apakah ini ada kelanjutan yang lain? Tentu kita akan evaluasi ya, tapi semangat kita, kita ingin kejuaraan ini bisa digelat, dilangsungkan setiap tahun. Sehingga dengan demikian, tidak hanya semakin banyak, secara kuantitas semakin banyak pesertanya, tapi juga secara kualitas semakin meningkat, nampak, setiap tahunnya. Profesi mana saja yang telah melakukan tenis minjah ini, Pak? Ini kan pesertanya sekitar 250 peserta, jadi dari anak-anak yang berasal dari seluruh usia wajibu 38-34 di kota. Bapak Samuel, pesertanya dari mana saja, kalangan mana saja, Pak? Dari mulai dari remaja, SMP, SMA, mahasiswa dan hukum. Berapa peserta semuanya total? Sekitar 250 orang. Sukses, Pak. Siang, Pak Mitras, tujuannya tenis minjah ini apa ini, Pak, untuk ke depan? Ya, sebagai sebuah partai politik, kita senantiasa berdui atas pembinaan generasi muda. Olahraga itu adalah alat yang paling efektif atau sarana yang sangat efektif dan mudah untuk bagian anak muda. Oleh karena itu, ini bagian penting daripada pembinaan kita kepada generasi muda. Dan generasi muda itu, kita harapkan bisa berdui terhadap suasana perpolitikan di Indonesia. Banyak generasi muda itu yang antipatu, karena yang dulu sih oleh partai politik hanya senantiasa berkaitan dengan isu, demo, dan kemudian juga saling menyadukan orang lain. Tetapi, kita sebagai partai baru, dengan visi baru, dengan semangat baru, dan dengan inovasi baru, kita melihat bahwasannya generasi muda itu harus kemudian tidak hanya dibina, tetapi lebih jauh pada betul, mereka diajak bersama-sama menghayati kepartaan di Indonesia ini dengan cara-cara yang itu khas mereka. Ada olahraga, ada nanti itu juga kita ada beberapa kegiatan kreativitas bersama dengan anak muda, dan juga gerakan-gerakan yang berbuat inovasi bersama dengan anak muda. Kami melihat bahwasannya anak muda adalah bagian penting dari bangsa ini, dan mereka harus menjadi bagian penting juga bagi pemajuan bagi bangsa ini. Saya melihat tadi ada SMP-nya juga Pak ya, pesertanya ya? Kita, ini olahraganya, ini kan dengan kualifikasi umur, oleh karena itu sangat mungkin mereka itu masih usia di bawah 18 tahun, sehingga ada yang mereka masih SMA, sebagai juga sudah remam, masih SMP, tetapi yang paling penting ini juga ada tas umum, sehingga ada beberapa kelas yang dipertandingkan, sehingga banyak kalangan yang bisa ikut peserta di dalam peraksanaan lomba ato turna meter semeja kali ini. Halo, ini namanya siapa namanya? Chris Marshalino. Siapa? Chris Marshalino. Ini ikut peserta ini, tahu dari mana ini? Suka enggak dengan tenis bija yang diadakan oleh Beredo ini? Suka. Hah? Alasannya? Karena susah ya. Halo mas, ikut pertanding juga ya? Iya. Dari mana, dari mana? SMA 9. SMA 9, tahu dari mana acara ini? Dari klub, dari klub Surinaga. Dari klub? Kira-kira ada beberapa peserta dari SMA 9? Dari kedua peserta, satu, 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 satu. Suka enggak dengan kegiatan ini? Lumayan juga suka. Kira-kira bisa memenangkan? Sama-sama.